Eh, ulangi nih jawabannya. Aku tadi jawab apa-apa. Duh, enggak salah lho. Semangat, kawan. Young Entrepreneur Station Proudly Present Halo, nama saya Kristen Budi. Saya umur 19 tahun. Saya di sini sebagai CEO-nya Project Business Moriku. Kalau boleh tahu kenapa milih masuk Fakultas Kewirausahaan? Eee, sebetulnya awalnya itu saya tuh gak mau kuliah. Awalnya begitu, tapi ternyata saya baru tahu ada Fakultas namanya Fakultas Kewirausahaan itu saya lihat kok gak terlalu yang mata kuliahnya terlalu berat-berat itu enggak. Jadi saya tertarik akhirnya saya masuk ke kewirausahaan. Dan memang saya dari dulu itu memang suka bikin usaha sendiri suka jualan sendiri gitu. Menurutmu apa hal yang bikin jadi satu langkah di depan dengan masuk ke kewirausahaan? Karena kalau masuk di kewirausahaan itu, saya tahu sendiri kita itu tidak cuma memulai usaha dengan buka usaha lalu bisa lulus, tapi tidak. Jadi usaha yang kita bangun itu harus berjalan dan itu harus sustain dan itu apa ya, bisa menjadi pelajaran buat kita bagaimana membuat bisnis, bagaimana mempertahankannya, memperjuangkannya. Sedangkan kalau di Fakultas lain itu yang saya tahu dengan membuka atau memulai usaha saja itu sudah bisa. Dan itu menurut saya dalam tanda kutip agak kurang. Dan di sini kita juga dibantu oleh mentor-mentor yang memang dalam bidang mereka masing-masing itu sudah dalam posisi yang sangat bagus. Jadi itu bisa jadi pelajaran dan insight-insight yang bagus buat kita. Apa motivasi paling besar buat jadi seorang entrepreneur? Karena cari kerja itu susah. Cari kerja itu pasti makin susah dan kalau kerja ikut orang itu artinya kita bergantung sama orang. Sedangkan kalau kita entrepreneur ya kita pekerjaan kita ya terserah kita kita yang mengendalikan. Jadi seberapa majunya perusahaan itu itu tergantung dari kita. Boleh diceritain lagi bangun bisnis apa sekarang? Jadi aku dan teman-teman itu lagi membangun bisnis namanya Moriku. Moriku itu diambil dari dua kata yaitu Mori dan Ku. Mori itu bahasa latinnya Moringa itu artinya Kelor. Jadi Ku itu artinya ya kami itu pengennya Moringa milik Ku. Jadi setiap orang yang pegang Moringa atau lihat Moringa itu merasa memiliki produk itu. Nah seperti namanya Moringa ya kita mengolah bahan dasar itu daun Kelor menjadi banyak produk turunan dan kita sih pengennya mengolah daun Kelor menjadi olahan yang instan. Produk pertama kita itu biskuit. Jadi kenapa kita bikin itu? Karena selama ini kan kalau kita mau konsumsi Kelor itu harus dimasak dulu, harus direbus dulu, dibersihkan dulu, nggak bisa lebih cepat. Jadi kita kenapa bikin itu? Supaya orang mau konsumsi Kelor dalam waktu yang instan langsung dimakan, dicemil, gitu bisa. Proses apresi yang paling sulit selama bangun bisnis ini? Proses paling sulit selama bangun bisnis itu menemukan resep yang pas. Karena daun Kelor itu punya aroma dan rasa yang dalam tanda kutip tricky. Kalau terlalu banyak dia akan mengganggu, tapi kalau terlalu sedikit juga nggak ada gunanya. Selama proses bangun bisnis, pernah ada problem nggak? Terus gimana cara nilasainya? Oh iya banyak. Pasti waktu perjalanan itu banyak yang beda tujuan, banyak yang nggak sama. Tapi ya balik lagi karena kita satu tim sudah visi-misinya sama, tujuannya sama, ya kita kembalikan lagi aja ke tujuan. Pokoknya semua yang kita lakukan itu supaya tujuannya itu tercapai. Apa pesan untuk Wirav Salamudalai? Semangat. Duh. Siap. Duh iya tuh. Apa? Oke, selesai. I'm on the way to my success.